Puluhan warga berunjuk rasa menuntut pemekaran daerah. Aksi ini dilakukan antara nada ketimpangan pembangunan di Kepulauan dengan sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Aksi puluhan warga asal Kepulauan Sumeneb ini berlangsung di area pelabuhan Kalianget Sumeneb minggu kemarin. Dalam aksinya, mereka mengajak warga Kepulauan Sumeneb untuk bersama mendukung agar wilayah Kepulauan Sumeneb bisa terpisah dengan Kabupaten Sumeneb dan berdiri menjadi Kabupaten sendiri. Tuntutan untuk menjadi Kabupaten sendiri tersebut lantaran dinilai selama ini warga yang ada di Kepulauan Sumeneb tidak mendapat fasilitas yang sama dengan wilayah lainnya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dari sejak dibentuknya Kabupaten Sumeneb, bahkan hingga saat ini kami tidak merasakan kemerdekaan. Kami tidak merasakan kebebasan yang pertama, kesehatan itu tadi banyak para ibu-ibu hamil yang kemudian itu tidak mendapatkan fasilitas yang layak di Kepulauan kita yang kemudian harus dibawa ke Kabupaten Sumeneb tapi kemudian meninggal di tengah jalan. Jadi itu menjadi kekecewaan bagi kami kenapa kemudian pemerintah tidak segera bertindak seperti itu. Upaya untuk menjadi Kabupaten baru di Madura ini akan ditindak lanjuti dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah Jawa Timur dan pemerintah pusat. Makanya pada hari ini satu momentum yang sangat baik di tempat ini saya mengharap kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar memberikan keleluasaan bagi kami untuk merdeka untuk memberikan sebuah Kabupaten baru atau daerah otonom baru di Kepulauan Sumeneb ini. Secara geografis, Kabupaten Sumeneb terdiri dari 27 kecamatan yang mana tujuh di antaranya berada di wilayah Kepulauan. Didik Sedia Budi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.